Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Kita berada di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Di tanah ini sudah ada pelang yang berisi informasi adalah tanah milik Pemprov DKI. Kemudian dilarang memasuki dan memanfaatkan ada ancaman pidananya. Area ini memang sudah dibebaskan, kemudian akan dipergunakan untuk melanjutkan proses normalisasi yang ada di Rawajati, di pinggir Kali Ciliwung. Kali Ciliwungnya sebelah mana? Di sebelah sana. Nah, di ujung dari jalan ini itu adalah pinggir Kali Ciliwung yang berada di kawasan jembatan Kalibata, ya. Itu jembatannya yang sering mungkin dilewati oleh sahabat semua dari arah Condek Dewis Artika menuju ke arah Kalibata Pasar Minggu. Walaupun kita melihat masih ada satu rumah ya di sekitar sini. Namun mudah-mudahan segera proses normalisasi pelebaran Kali Ciliwung kemudian menambah kapasitas sungai dapat dilanjutkan. Kita akan naik ke atas. Suasana di bawah jembatan Kalibata adalah seperti ini. Kemudian yang sebelumnya kita melihat ada pile-pile ataupun juga beton-beton pancang yang terbenam ataupun tertimbun tanah di pinggir Kali adalah di sisi kanan kita di pinggir dari pabrik Aqua yang ada di selatan. Baik, kita akan menyeberangi jembatan di sini dibuka sedikit saja untuk bisa dilewati oleh warga ke arah Condek ataupun ke arah Dewis Artika. Sungai ini adalah sungai Ciliwung yang memisahkan Jakarta Timur di depan kita kemudian Jakarta Selatan di belakang kita. Jembatannya agak unik warna-warni ya hanya saja mungkin tidak begitu terawat mudah-mudahan dapat direvitalisasi ataupun dicat kembali agar lebih indah. Ujung-ujung dari jembatan ini nampaknya ditutup dan dipagar mungkin ditutup pada waktu-waktu tertentu. Lalu kita coba lihat di media di Warta Kota Live mungkin bisa dilihat langsung ke website-nya juga. Ternyata pada saat pembebasan lahan di Rawajati di mana tadi kita berdiri yang sudah ada pelangnya ada calon-calon ya di sana calonnya membantu masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi kemudian ada biayanya 30% dari ganti rugi. Lumayan ya ternyata. Nah Rawajati sendiri yang dibongkar tadi ada yang warna hijau kemudian yang warna merah ini adalah jalan inspeksi yang sudah selesai kemudian di ujung ada sedikit warna biru di bawah di pinggir Kali Ciliwung itu yang ada di Ciliditan yang di video sebelumnya sedang dikebut normalisasinya. Baik, dari pantauan udara memang Kali Ciliwung disini agak berbelok ya ke arah barat. Kemudian berbelok lagi memang meliuk-liuk nantinya melingkari juga apartemen pancoran Riverside. Nah area yang tadi dibongkar adalah disini. Ternyata agak ke ujung juga ada bagian-bagian lain yang sudah dibongkar juga. Termasuk rumah-rumah yang ada di pinggir sini ya. Agak ke depan kalau kita lihat di pinggir Kali Ciliwung ternyata sudah dibuatkan turap. Tinggal mungkin tanggulnya dibuat lebih tinggi agar masyarakat tidak terdampak pada saat air naik. Namun diseberangnya ke arah pemukiman yang cukup padat disini tidak ada tanggul. Bahkan kita bisa lihat agak ke arah atas disitu air berada persis di pinggir rumah. Sama dengan yang di bawah sini juga sama ya. Nah area-area inilah yang nantinya akan dilebarkan, dibuatkan tanggul. Kemudian mungkin akan ada jalan inspeksi sehingga dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan apakah itu kendaraan operasional ataupun kendaraan lainnya terkait pemeliharaan sungai atau juga masyarakat yang akan melewati area ini. Ternyata di bagian pinggir sungai yang agak ke arah selatan ya masuk Jakarta Selatan ada jalan yang sudah dibuat di sisi bawahnya. Walaupun ke arah kanannya Jakarta Timur agak menyempit ya sungainya kemudian rumah-rumah masyarakat persis berada di pinggir kali. Di bagian bawah itu ada tenda tadi warna kuning biasanya tenda dipakai oleh SAR dan ada perahu ataupun bot biasanya perahu tersebut atau bot tersebut dipakai untuk rescue terutama pada saat air ciliwung naik. Nah masih berliku-liku kalinya sampai ke arah apartemen pancoran Riverside yang ada di sana. Nah apakah liku-liku ini bisa diluruskan saja? Ya sebelumnya kita sempat berpikir hal yang sama namun ternyata liku-liku ini berfungsi untuk menahan lajunya arus air kemudian apabila dilebarkan liku-liku ini dapat menampung air lebih banyak dibandingkan kalau misalnya diluruskan. BP, BD Badan Penanggulangan Bencana Daerah oh milik Pemprov DKI biasanya ya dan di bawah ada botnya. Ternyata di area yang dibongkar terdapat lapangan olahraga yang dipergunakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan nanti setelah rapi ya di bagian pinggirnya sebenarnya kalau dilebarkan kalinya masih banyak sisa ke arah rumah warga dapat dibuat fasilitas olahraga taman dan lainnya serta penghijauan. Nah ke arah selatan seperti yang ada di sana itu sebenarnya sudah jauh lebih rapi ya setelah ditanggul ada tamannya ada jalan inspeksi seperti itu. Area di bawah jembatan flyover Kalibata yang di sini nih yang ada kali jeliungnya dimanfaatkan oleh warga untuk parkir kemudian aktivitas lainnya ada yang berdagang juga ya. Baik kita sedikit akan melihat di pinggir dari kali jeliung di sekitar aqua. banyak ya. Ternyata ada fungsi lain dari dinding aqua di sana bisa dipergunakan untuk menjemur pakaian. Ini jalan inspeksinya yang sudah jadi dan mudah-mudahan segera dilanjutkan di ujung sana ada musola kemudian musolanya nanti akan dipindahkan sesuai kemarin di video pertama bersama warga lalu dapat dilakukan pengurukan ya karena sudah ada juga fondasi untuk pembuatan jalan inspeksi sebelumnya. Lalu yang kita lihat juga di pinggir-pinggir ada beton-beton pancang yang tertimbun dan tidak dipergunakan sejak dari mungkin 2015-2016 karena bertuliskan tanggal di sekitar situ. area pinggir kali untuk ke arah Jakarta Timur ya kalau kita lihat di sisi kanan dipergunakan untuk menempatkan sampah ya kemudian bekas-bekas kayu potongan-potongan kayu. Nah sedimentasi ada di pinggir kiri kanannya nantinya mungkin akan dibongkar ya kemudian disesuaikan lebarnya standar kali yang dapat dilalui oleh air dengan baik tentunya. hari ini permukaan air kali celiwung tidak tinggi karena memang curah hujan walaupun di bulan Desember tidak banyak ditambah lagi mungkin di sisi hulu juga tidak terjadi hujan ya hanya saja air berwarna coklat namun tidak banyak sampah untuk sampah sendiri sudah ada proses penyaringan di TB Sima Tupang kemudian juga ada penyaringan-penyaringan yang menggunakan pelampung-pelampung di beberapa lokasi dan sudah diambil juga oleh para petugas jadi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah kekali walaupun menurut Anda ya itu menghilangkan masalah namun ternyata membawa masalah lain kepada kalinya sendiri dan kita berdiri di Jakarta Timur sisi Jakarta Timur disini banyak puing-puing kemudian kayu-kayu bekas kayu-kayu karena memang dipergunakan juga oleh masyarakat yang aktivitasnya disini nampaknya mirip dengan yang di Manggarai Selatan ke arah Manggarai Utara yaitu Mabel sedangkan sampah-sampahnya kita lihat ada disini ada puing-puing nah ini makin lama kalau diuruk-uruk bagian badan sungai akan terpakai menjadi daratan baik sedikit kita melihat area dicililitan yang sebelumnya sudah ada juga disini sudah dilakukan pemasangan dari seed pile ataupun beton beton pancang untuk nantinya menjadi dinding turap dinding turap itu ke arah rumah masyarakat atau rumah warga akan dibuatkan jalan seperti yang di atas sedangkan ke arah kali bagian dari tanah yang ada akan dikeruk sehingga kapasitas kali menampung dari air menjadi lebih banyak nah ternyata ada juga anak kali ciliwung yang kecil di sekitar cililitan sini biasanya yang sudah-sudah di ujung kali dibuatkan semacam rumah pompa ataupun pintu air nantinya pada saat air kali ciliwung rendah air dari sungai kecil ini anak kali ciliwung yang dicililitan akan dialirkan tapi pada saat air kali ciliwung tinggi pintu air ditutup kemudian air dipompakan keluar nah itu kita lihat juga di beberapa lokasi seperti di Kemang lagi membuat rumah pompa lalu ada di Cipinang Indah yang sempat ada juga sumur sapannya sampah-sampah kita bisa lihat di pinggir kali seperti ini tanah-tanah yang terbawa oleh air juga membuat sedimentasi-sedimentasi yang ada di pinggir kali nantinya kalau sudah diturap maka tanahnya akan jauh lebih berkurang masuk ke dalam kali aliran kali ciliwung ini ke arah utara ke arah sekitar menara saidah sana atau MT hariono yang sudah selesai dinormalisasi di sekitar transmat sudah lebar kemudian ada jalan inspeksinya material-material untuk pemancangan beton-beton pancang dapat kita lihat di bawah dan ke arah kali kecil juga sudah dilakukan pemancangan alat berat yang digunakan ada ekskavator ada crane baik ini adalah jembatan kali batah dan ini adalah beton-beton pancang yang sudah ada sejak 2015-2016 mungkin sebentar lagi akan dipergunakan untuk membuat turap ataupun membuat tanggul di rawajati yang tadi di awal sudah dibongkar kemudian sudah dipasang pelangnya agar tidak dimasuki dan dihuni kembali oleh warga karena kalau dimasuki kemudian dihuni nanti pada saat menggunakannya kembali mengambil lahan biasanya agak sulit wah ini kalau malam mungkin agak seram karena tadi juga ada kain sampah sampah juga ada di sekitar sini jadi ini kebiasaan sebenarnya ujung dari beton-beton pancang ini dibuat lancip seperti itu sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam tanah ini gorong-gorongnya sudah ada yang pecah sebagiannya sebenarnya gorong-gorong ini kuat kemungkinan pecah karena hal-hal lain yang ada di sekitar sini dan beton-beton ini beton pancang ini hanya salah satunya yang disusun-susun di pinggir kali ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lapis mungkin masih ada lapisan bawahnya kemudian tidak hanya di sisi sini tapi juga ke arah selatan di sana sudah tertimbun oleh tanah dan juga sudah tertutup oleh semak-semak belukar seperti yang ini jalan inspeksinya akan segera tembus ke arah musola di situ seperti yang ada di seberang sedimentasi mungkin perlu dikurangin untuk yang di seberang walaupun ada jalan ke bawah jalan ke bawah biasanya dipakai untuk alat-alat ekskavator long-am melakukan pengerukan ataupun ekskavator amphibie yang bisa masuk ke dalam air mengeruk air kali ciliwung tentunya proses pengerukan dilakukan secara berkala sehingga kapasitas sungai benar-benar terjaga itu kita lihat di sekitar area kampung melayu kampung pulau ke arah bukit duri dan saat ini sedimentasi sedimentasi yang cukup besar sekalipun sudah habis dikikis terutama di belokan air di jalan kampung melayu kecil dua nah dengan daya tampung yang lebih besar maka air yang lewat akan tidak meluap ya karena air muat di dalam kali kurang lebih seperti itu dan ini adalah tiang-tiang pancangnya kemudian diseberang adalah rumah-rumah warga yang ada di pinggir kali kemudian nanti akan diteruskan jalan inspeksinya ke arah rumah-rumah warga tersebut mereka akan dibebaskan lahannya dipindah prosesnya kurang lebih seperti itu semoga ini proses normalisasi yang cililitan berjalan lancar ditambah lagi yang sangat penting adalah yang dimanggarai yaitu Manggarai Utara yang dibawah rel kereta kemudian jembatan Selamat Triadi serta arah Kebon Manggi pintu air Manggarai karena di sana adalah daerah-daerah yang sering terdampak luapan air karena memang rendah dan tidak ditanggul Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik terima kasih terima kasih